Jelang peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah resmi mengukuhkan calon pasukan pengibar bendera pusaka menjadi paski beraka. Para paski beraka diminta untuk menjaga kesehatan menjelang upacara bendera pada 17 Agustus nanti. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah resmi mengukuhkan calon pasukan pengibar bendera pusaka menjadi paski berat tahun 2024. Bupati Serang meminta sekaligus mengingatkan agar para anggota paski beraka menjaga kesehatan serta menjaga perilaku selama bertugas menjadi paski beraka, baik yang ditugaskan di tingkat provinsi maupun di Ibu Kota Negara IKN. Pengukuhan dilakukan di Kecamatan Waringin Kurung. Ratu Tatu berharap anggota paski beraka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kondisi yang agak nervus pasti tidak. Tapi mereka untuk makanan kesehatan yang lainnya, kemudian dibawah pantauan. Semoga semua berjalan lancar. Ya, paski beraka dari Kabupaten Serang ada yang keinggian. 17 Agustus pesan terhadap itu. Terus kemudian ada yang ke provinsi juga. Saya telah menerima mereka dan menyampaikan ya sama juga kesehatan dan sehingga karena mereka menjadi perwakilan dari Kabupaten Serang. Bawa nama baik dirinya sendiri, membawa nama baik keluarga, membawa nama yang baik daerah. Saya menyampaikan selalu menjaga kesehatan itu. Jangan berlaku, supaya jika tidak ada hal-hal yang tidak berjalan. Sebanyak 10 paski beraka dikirim ke tingkat Provinsi Banten, sementara satu pelajar asal SMA Albayan Anyar Kabupaten Serang bernama Naufal Gibran, berdugas di Ibu Kota Negara Nusantara, mewakili Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Serang.